Selamat sore, perkenalkan nama saya Windarto, saat ini sedang menjalani mahasiswa studi di Universitas Syahid, semester 5, jurusan teknik industri, langsung masuk ke pembahasan peluang Indonesia di era revolusi digital. Menurut saya saat ini digitalisasi Indonesia tidak cuma mengubah model bisnis, tapi juga bisa menghasilkan PDB global yang lebih cepat. Bayangin kalau misalkan zaman dulu, mungkin yang notabene, mungkin di zaman bapak saya yang semua itu pemasaran itu sangat susah. Itu kenapa? Karena ya mungkin ya semua itu harus tradisional gitu, kita mau belanja atau apa, harus ketemu dengan orang, tapi beda dengan zaman sekarang. Yang semuanya kita bisa lakukan itu hanya dengan satu macam mungkin di dunia internet. Itu semua karena mungkin ya ledakan pengguna smartphone pada saat ini itu semakin banyak. Yang kedua itu iklan di medsos semakin membuming, baik dari penjualan ataupun apapun itu semua bisa diakses di media sosial. Selanjutnya itu penyimpanan big data dan yang terakhir itu penyatuan objek pada internet. Saat ini pengguna smartphone jaringan internet sangat meningkat. Itu kenapa? Karena manfaat dari smartphone itu sangat banyak gitu. Mulai dari kita, contohnya tadilah kita misalnya dengan adanya smartphone kita bisa melakukan pemasaran jual beli itu lebih mudah gitu. Dari researching, seeing our business impact of digital technology, digitalisasi telah mendominasi industri retail, media, dan telekomunikasi. Yaitu yang saya bilang tadi, smartphone semakin berkembang, maka semua itu mudah diakses. Karena sudah semua serba komputerisasi, digitalisasi, dan sangat membantu di kalangan apalagi seperti kita yang mungkin adalah pebisnis atau pelaku jual beli di Indonesia. Konsumen dapat mengakses data dalam satu platform pada aplikasi smartphone. Jadi semuanya ada di sana seperti kita mau ingin jual beli. Ada contohnya seperti OLX, terus juga ada Kaskus sebagai forum pemasaran yang sangat global gitu. Semua Indonesia dapat memasarkan segala sesuatunya di sana. Terus penggunaan internet ini juga bisa menjadi penjualan yang sangat luas gitu. Mungkin nggak hanya di global, mungkin juga bisa di internasional dan sebagainya. Mungkin sekian topik dari apa, pembahasan dari saya.